Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jumpa lagi di catur unggas channel Salam sejahtera untuk teman-teman semua Salam ternak, salam sukses Di video kali ini catur unggas akan menjawab pertanyaan dari teman kita lagi Di mana lagi-lagi tentang pakan ya Dan disini akan saya berikan informasi Sesuai dengan pengalaman Jadi pertanyaannya adalah Apakah indukan dengan pakan hijauan itu bisa menghasilkan telur yang berkualitas Nah disini akan saya jawab Dan sebelum catur unggas jawab Untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel catur unggas Bisa subscribe dulu Like Dan juga tombol lonceng untuk tombol notifikasi video-video terbaru dari catur unggas channel Oke jangan di skip, ikuti terus di catur unggas channel Nah ini menjadi potokan dari teman-teman ketika mau membeli indukan atau bibit Dari salah satu sumber itu kadangkala Apa itu ragu ya Ragu untuk proses pemeliharaannya seperti apa Untuk jenis pakannya seperti apa Nah pertanyaan dari teman kita Cukup bagus di mana Pakan hijauan seperti di catur unggas ini Apakah bisa membuat indukan itu Menghasilkan telur gitu Produksinya alias tidak terganggu Nah disini akan saya jelaskan teman-teman Catur unggas sendiri itu memang Banyak sekali memakai hijauan Tapi disini catur unggas juga Apa itu Memikirkan nutrisi yang dikandung dari pakan hijauan tersebut ya Dan yang wajib tentu saja untuk catur unggas Share untuk pakan gratis atau pakan hijauan Itu pemberian keindukan Ataupun entok Ataupun angsa itu tidak hanya Hijauan dan pekatul saja Jadi jenisnya banyak di catur unggas Jagung walaupun telat saat ini Tapi yang ini Tidak pernah saya tinggalkan ya Purlimas belas Dimana kandungan proteinnya Jadi jangan sampai Salah ya Nah untuk pakan hijauan ini sebagai tambahan Tambahan terus ada juga untuk Dedaknya Untuk stok dedak ya 150 ribu atau 50 kilo ya Nah ini teman-teman bisa lihat Untuk kualitas dedaknya seperti ini Ya Ada tekstur lembutnya ya Nah ini untuk stok di catur unggas Jadi selain pakan hijauan Ada dedak dan juga Pur ya Nah kebetulan Kebetulan ini Masih saya buatkan air hangat Dan tentu saja tidak ketinggalan Untuk air hangatnya Untuk melarutkan purnya Agar apa Agar nanti dalam pencampuran itu Bisa merata Jadi triknya seperti itu teman-teman Dan nanti kita lihat Untuk hasilnya Dimana ternak entok ini Apakah Sudah menghasilkan telur Di catur unggas Ya Jadi teman-teman tuh bisa Coba ya Ada juga yang memberikan Informasi Dimana Untuk pemberian pakannya Itu cuma Dedak sama Hijauan Itu sudah menghasilkan telur Ya nanti Kalau teman-teman Ingin Mencoba Silahkan Apakah Tidak menggunakan Pakan protein itu Akan menghasilkan telur Yang cukup lancar Untuk entok ya Dan ada juga Yang Memberikan informasi Untuk sekam Dimana kemarin Saya udah Berikan informasi Untuk sekam Yang paling parahnya Sekam itu Nggak digiling Teman-teman Sekam yang Masih utuh Kadang-kadang di fermentasi Atau diberikan EM4 Terus dicampur Dedak aja Nggak ada pakan proteinnya Nah itu nanti Teman-teman Saya sarankan Eksperimen dulu Untuk skala Sedikit dulu ya Untuk etoknya Itu nanti Kalau saya katakan Itu sangat fatal Untuk Pakan seperti itu Ya Kalau Tidak terlalu percaya Teman-teman bisa Coba eksperimen Jadi lebih Tahu hasilnya Seperti apa Teman-teman Jadi untuk Caturung gas Nasi aking Nanti nasi aking Juga ini Masih telat Masih telat Tadi udah ada Informasi Nanti saya ambil Mungkin Kalau paling sedikit Itu dapetnya 5 kilo Lumayan lah ya Untuk tambahan Pakan indukan Jadi tidak Yur kita pakai Hijauan Atau pakan gratis Dengan deda aja Teman-teman Jadi kita Harus Memberi pakan Protein Ya pakan Protein Semisal Kalau teman-teman Bingung Bisa beli Konsentrat Petelur Untuk indukan Konsentrat Pedaging Untuk Pembesaran Dan juga Pur Walaupun itu Nanti pemberiannya Sedikit Terus untuk Sekam Yang kemarin Saya informasikan Untuk sekam Giling Dicampur dengan Pur Itu yang Yang Bermanfaat Adalah Purnya ya Jadi Kalau Sekam giling Dicampur dengan Jagung Yang Bermanfaat Adalah Jagungnya Jadi teman-teman Harus tahu Dan memahami Jadi tidak Asal memberi Pakan Kalau saya Informasikan Seperti ini Maka Dari itu Kemarin Saya juga Ada pertanyaan Kalau Sekam Pure Free Maksudnya Sekam Yang masih Belum Digiling Itu Diberikan Gimana Mbak Itu nanti Akan Berbahaya Walaupun Itu Sudah Direndam Ataupun Di Di Apain Ya Dikasih EM4 Atau Gimana Itu Sama Aja Teman-teman Nanti Malah Takutnya Di Pencernaan Entoknya Itu Akan Terjadi Gangguan Atau Penyakit Yang Bermacam-macam Untuk Entoknya Ya Sedangkan Di Caturung Gas Ini Aja Masih Memakai Air Hangat Atau Air Panas Ketika Untuk Pencampuran Jadi Itu Bisa Mempengaruhi Entok Kita Lebih Sehat Apalagi Di Musim Dingin Teman-teman Jadi Coba Teman-teman Terapkan Oke Langsung Kita Buat Racikannya Nanti Jadinya Seperti Apa Akan Saya Berikan Jadinya Seperti Apa Ini Untuk Pembuatan Pakan Hijauan Dan Juga Pur Dan Juga Ini Dedak Oke Ini Sudah Jadi Untuk Purnya Teman-teman Seperti Gini Ini Purnya Pakai Air Hangat Teman-teman Jadi Ini Untuk Bayam Dan Juga Dedaknya Nah Seperti Ini Dedak Yang Bagian Bawah Oke Kita Langsung Campur Aja Dengan Seperti Ini Untuk Purnya Ini Tercampur Rata Dan Tentu Saja Masih Ada Kandungan Protein Dari Purnya Nah Jadinya Seperti Ini Teman-teman Ini Tentu Saja Untuk Persentase Di Jawanya Tidak Terlalu Banyak Atau Tidak Sampai 50% Dan Masih Bagus Menurut Saya Ini Kategori Bagus Untuk Indukan Juga Tadi Sudah Diberi Pakan Pur Tambahan Pur Untuk Adonannya Seperti Ini Oke Langsung Saja Kita Berikan Ke Indukan Angsa Juga Langsung Saja Oke Oke Ini Dia Untuk Pakannya Teman-teman Ini Di Kandang Nomor Satu Kita Cek Dulu Di Kandang Nomor Dua Dan Di Kandang Nomor Satu Kita Lihat Untuk Telurnya Nah Ini Dia Telurnya Di Kandang Nomor Satu Ada Yang Berdiri Nanti Saya Cek Untuk Perkembangannya Nah Di Kandang Nomor Dua Ini Dia Nah Ini Juga Lagi Pada Makan Di Kandang Nomor Dua Ini Telurnya Nah Ini Ditutupin Ya Nah Cukup Banyak Nanti Kita Akan Nunggu Untuk Penetasannya Semoga Bagus Bagus Untuk Kualitasnya Dan Tadi Yang Di Kandang Umbaran Ada Yang Kecil Kecil Itu Umur Satu Bulanan Ke Atas Dan Angsanya Sudah Lahap Sekali Untuk Makan Ini Pakannya Cepat Habis Tadi Yang Kita Buat Jadi Itu Tadi Ya Teman Teman Untuk Pemberian Pakan Di Catur Unggas Ya Pakan Gratis Pakan Murah Tapi Tidak Murahan Tentu Saja Masih Diimbangi Dengan Pakan Protein Pakan Pembelian Walaupun Kita Memberikannya Itu Secukupnya Kalau Entok Atau Untuk Indukan Entok Itu Kalau Kita Memberikan Berlebih Itu Biasanya Membuat Badannya Over Bobotnya Over Itu Malah Susah Untuk Menghasilkan Telur Jadi Harus Seimbang Ya Teman Teman Tentu Saja Sekali Lagi Untuk Dedak Yang Dicampur Sekam Itu Tidak Bagus Walaupun Seperti Apa Untuk Model Model Teman Memberikan Pakan Tentu Saja Harus Diberikan Pakan Protein Jadi Kunsinya Itu Saja Ya Oke Teman Teman Mungkin Itu Saja Informasi Kali Ini Dan Untuk Teman Teman Semoga Berhasil Untuk Menjalankan Usaha Ternak Ini Juga Oke Teman Teman Mungkin Itu Saja Informasi Kali Ini Dan Semoga Informasi Dari Catur Enggas Channel Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Karena Subscribe Kalian Adalah Satu Partisipasi Untuk Mendukung Para Pecinta Enggas Seperti Catur Enggas Channel Like Apabila Kalian Suka Dengan Video Ini Tombol Lonceng Untuk Notifikasi Video Terbaru Dari Catur Enggas Channel Dan Share Ke Teman Teman Yang Lain Agar Informasi Dari Catur Enggas Channel Tidak Sampai Di Kalian Saja Untuk Teman Teman Yang Berminat Untuk Pembelian Entok Jumbo Bisa DM Langsung Di Instagram Catur Enggas Dan Jangan Lupa Untuk Follow Instagram Catur Enggas Semoga Kita Semoga Diberikan See You Next Time